Intro Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung dalam pembinaan tahap 2 ISMA Dalam bidang IPA level 2 Masih semangat ya adik-adik ya untuk mengikuti pembinaan Masih semangat, oke Sebelum kita memulai pembinaan pada sole hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Sesuai keyakinan masing-masing Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat Berdoa mulai Berdoa selesai Baik anak-anak, untuk pembinaan kali ini Durasi waktunya adalah 60 menit Nanti di akhir sesi akan Ustada beri waktu untuk tanya jawab Baiklah, bisa kita mulai ya untuk pembinaannya Kita mulai dari nomor 1 Pertanyaannya, di antara makanan berikut Manakah yang merupakan sumber protein Kira-kira apa jawabannya ya Oke, betul sekali jawabannya B Masih ingatkah kalian tentang Kandungan zat gizi pada makanan Kandungan zat gizi pada makanan ada empat Yang pertama apa? Ya, karbohidrat Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi Kita dapat memperoleh karbohidrat dari makanan pokok Contohnya nasi, sabu, jagung, dan singkong Kemudian zat gizi yang kedua adalah protein Protein ini berfungsi sebagai apa? Sebagai metabolisme sel atau pertumbuhan sel Kita dapat memperoleh protein dari mana? Dari lauk pauk Protein itu dibagi menjadi buah Ada protein hewani, ada juga protein nabati Kalau protein hewani itu protein yang berasal dari hewan Contohnya daging ayam, daging sapi, daging kambing, ikan, telur Sedangkan untuk protein nabati ialah protein yang berasal dari tumbuhan Contohnya apa? Tahu, tempe Yang sekarang semakin langka Oke, yang ketiga ada lemak Lemak itu berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan Lemak itu juga ada dua Ada lemak nabati, lemak yang berasal dari tumbuhan Contohnya adalah apukat, kemiri, santan yang berasal dari kelapa Ada juga lemak hewani, lemak yang berasal dari hewan Contohnya ialah susu dan olahannya Seperti mentega, keju, margarin Dan untuk kandungan gizi yang terakhir ialah vitamin dan mineral Yang ini sebagai zat pengatur dalam tubuh Vitamin itu ada dua jenisnya Ada vitamin yang larut di dalam lemak Ada vitamin apa saja vitamin yang larut di dalam lemak Yakni vitamin A, D, E, dan T Serta ada vitamin yang larut di dalam air Contohnya adalah vitamin B, dan C Sudah paham adik-adik semuanya? Oke, sudah yakin soal nomor satu semuanya benar? Karena kalian adalah calon juara, Isman Oke, saya lanjutkan untuk soal yang kedua Di antara tanaman di bawah ini Manakah yang memiliki akar serabut? Coba kalian amati dari keempat tanaman itu Kalau akar serabut itu berarti dia terkolong tanaman apa? Monokotil apa dikotil? Ya, yang betul adalah tanaman monokotil Kita bisa melihat dari bentuk daunnya yang lebih muda Kira-kira dari keempat itu yang termasuk tumbuhan monokotil yang mana ya? Yes, jawabannya bambu Di sini akan Ustazah tunjukkan Perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut Dari bentuknya kalau akar tunggang Dia itu memiliki akar primer besar yang terletak di tengah-tengah Selanjutnya akar primer tersebut Bercabang-cabang membentuk akar-akar kecil Yang disebut dengan akar lateral Nah, kalau pada akar serabut Bentuknya itu sama semua Terdiri dari akar lateral semua Berserabut semuanya Kalau yang akar tunggang Tadi ada akar yang di tengah-tengah ini Nah, ini disebut dengan akar primer Sudah bisa ya? Membedakan ya? Antara akar tunggang dengan akar serabut Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor tiga Perhatikan tabel di bawah ini Ada penutup tubuh, sisi, kulit, rambut, dan bulu Ada hewan kata, tupai, elang, dan komodo Dari tabel tersebut Jenis hewan dengan penutup tubuh yang benar Atau yang tepat terdapat pada Yes, jawabannya adalah do Bulu dimiliki elang Oke, kita bahas satu persatu dulu Kata dilapisi oleh kulit Kalau tupai dilapisi oleh Tupai dilapisi oleh rambut Karena tupai tergolong mamalia Sedangkan elang, betul Dilapisi oleh bulu Karena dia kelompok aves Sedangkan komodo Yang betul ialah ditutupi oleh sisi Karena dia tergolong reptil Oke lanjut Kita lanjutkan ke soal nomor 4 Siapa dari kalian yang dari soal nomor 1 Sampai nomor 3 betul semua Alhamdulillah semuanya menjawab Betul Tepuk tangan untuk kalian semua Calon juara Nomor 4 Di bawah ini adalah beberapa aktivitas Yang dilakukan manusia Pilihlah tindakan manusia Yang menyebabkan gangguan Keseimbangan lingkungan Yang mana jawabannya Berburu secara liar Iya Memberikan beberapa pupuk Ada tanaman tertentu Tidak Karena Yang diberi pupuk Hanya tanaman tertentu Tidak semuanya Menebang kayu secara mekanisasi Dan terencana Juga bukan Karena menebang kayu secara Mekanisasi itu apa Mekanisasi itu menebang kayu Dengan menggunakan alat mesin Tidak ada pengaruh ya Yang penting dia terencana Artinya apa Tanaman yang ditebang itu Tanaman yang sudah siap Untuk ditebang Jadi istilahnya tebang dulu Dan juga setelah ditebang Dia ditumbuhi lagi Atau ditanami lagi Dengan tumbuhan yang baru Itu namanya Menebang secara terencannya Terencana Jadi tidak ada Hubungannya dengan Gangguan Keseimbangan lingkungan Yang keempat Membahasnya sama dengan Menteri alami Juga tidak Yang kelima Memanfaatkan hutan Semaksimal mungkin Nah ini jawabannya Yado Satu dan lima Arti dari Semaksimal mungkin Ini adalah Semua Sumber daya alam Yang ada di hutan Itu diambil semua Untuk dimanfaatkan Untuk kebutuhan Manusia Dan itu sangat Menggambu Keseimbangan Lingkungan Yang ada di hutan Baik Istada lanjutkan Untuk nomor lima Perubahan Perubahan Dari energi kinetik Apa itu energi kinetik Energi kinetik itu Energi gerak Menjadi energi listrik Kemudian menjadi energi cahaya Terjadi pada Jawabannya adalah Yes Dinamo sepeda Pernah lihat Dinamo sepeda Dinamo sepeda itu Sepeda Yang ada Sepeda Pancal itu loh Nah itu kan Rodanya kan dikayu Kemudian rodanya berputar Nah perputarannya itu Menggeser Dinamonya Ketika dinamonya Digeser Digerakkan Maka dia Akan menyalakan Lampu yang ada Di depan Nah itu Dinamo Kalau speaker masyid itu Perubahan apa Energi listrik Menjadi energi Bunyi Kalau jam dinding Energi kimia Menjadi energi Gerak Kalau PLTA Energi gerak Menjadi energi Listrik Oke sudah paham ya Ustada lanjutkan Ke nomor Enam Masih semangat ya Anak-anak ya Untuk pembinaannya ya Semangat ya Oke Nomor enam Unta Untuk mempertahankan Hidup di padang pasir Memiliki punu Punu yang tebal Dan dua selaput mata Adaptasi yang dilakukan Oleh unta Merupakan Jenis adaptasi Apa Ada adaptasi Tingkah laku Ada adaptasi Fisiologi Ada adaptasi Morfologi Kalau yang Pernyataan di atas Itu termasuk Adaptasi Ya Morfologi Saya akan jelaskan Terlebih dahulu Perbedaannya Kalau adaptasi Morfologi Itu Merupakan Penyesuaian Makhluk hidup Melalui Bentuk Organ tubuh Yang berlangsung Lama Untuk apa Untuk Kelangsungan Hidupnya Contohnya Kalau pada hewan Pada unta Tadi dia memiliki Punuk Terus Matanya Berselaput Agar apa Agar ketika Dia hidup Di gurun pasir Dia masih Bisa bertahan Hidup Kan panas Jadi dia Menyimpan Cadangan makanannya Di punuknya Kemudian adaptasi Fisiologi Penyesuaian diri Makhluk hidup Melalui fungsi Kerja Organ Jadi fungsi Organnya Yang bekerja Contohnya Pada unta Dia Menyimpan Cadangan Makanannya Berupa Lemak Lemaknya Diletakkan Di Punuknya Selain itu Adaptasi Fisiologi Yang lain Adalah Ikan Pada air Asin Yang hidup Di air Asin Dia Mengeluarkan Urin sedikit Tetapi Pekat Tetapi Kalau Ikan Pada air Tawar Dia Mengeluarkan Banyak urin Tetapi Urinnya Encer Yang ketiga Ada adaptasi Tingkal Laku Yakni Penyesuaian Makhluk Hidup Dengan Lingkunannya Dengan Mengubah Tingkal Lakunya Contohnya Pada Unta itu Apa adaptasi Tingkal Lakunya Unta itu Kalau Dia Sekali Minum Dia itu Bisa Minum 100 Sampai 200 Liter Sekali Minum Bayangkan Berapa Galon Itu 10 Galon Lebih Dia Minum Dalam Sekali Minum Selain Unta Ada Lagi Paus Yang Dia Sesekali Dia Akan Keluar Ke Permukaan Laut Untuk Apa Untuk Mengambil Oksigen Untuk Penafasannya Sudah Faham Baik Anak-anak Kita Lanjut Ke Pertanyaan Nomor 7 Kaktus Dapat Tumbuh Di Daerah Padang Pasir Yang Panas Dan Kering Untuk Mengurangi Penguapan Air Maka Kaktus Memiliki Batang Yang Dilapisi Kulit Tebal Berlapiskan Lilin Berisi Cadangan Air Daun Yang Berbentuk Turi Berdasarkan Ciri-cirinya Tadi Kaktus Itu Merupakan Tumbuhan Apa Yes Jawabannya Adalah Serofit Disini Saya akan Jelaskan Lagi Penggolongan Tumbuhan Berdasarkan Tempat Hidup Yang Pertama Ada Tumbuhan Hidrofit Apa Itu Tumbuhan Hidrofit Ialah Tumbuhan Yang Hidup Di Daerah Yang Berair Jadi Air Tumbuhan Air Contohnya Ada Tratai Ada Ecem Bondo Yang Kedua Ada Tumbuhan Serofit Yang Ini Tumbuhan Yang Hidup Di Daerah Yang Kering Atau Di Daerah Gurun Pasir Contohnya Taptus Lidah Buaya Ciri Ciri Dia Daun Berbentuk Curi Kemudian Batangnya Dilapisi Oleh Lapisan Lilim Yang Ketiga Ada Higrofit Yang Tumbuhan Yang Mampu Hidup Di Daerah Yang Kelembapannya Tinggi Contohnya Ada Tumbuhan Paku Ada Tumbuhan Lumut Dan Juga Ada Jamur Selanjutnya Ada Halofit Apa Itu Halofit Ialah Tanaman Yang Mampu Hidup Di Daerah Yang Mempunyai Kadar Garam Tinggi Contohnya Adalah Tumbuhan Mangrove Atau Tumbuhan Bangkau Selanjutnya Ada Epifit Yang Tumbuhan Yang Hidup Menempel Pada Pohon Tetapi Dia Tidak Merugikan Tanaman Yang Ditempelinya Contohnya Apa Contohnya Adalah Angger Ada Saprofit Saprofit Itu Contohnya Jamur Jadi Dia itu Hidup Di Daerah Bekas Makhluk Hidup Menjadi Bangkai Atau Mengalami Pelapukan Contohnya Pada Pelapukan Tayu Itu Bisa Dilihat Akan Ditumbuhi Jamur Dan Yang Terakhir Ialah Mesofit Ialah Tumbuhan Yang Hidup Di Daerah Yang Beriklim Sedang Jadi Seperti Indonesia Ini Iklim Tropis Contohnya Ada Mangga Jambu Pisang Paham Ya Kita Lanjutkan Nomor Delapan Berkilaunya Permukaan Sidi Saat Disinari Adalah Peristiwa Jawabannya Adalah Pengurayan Cahaya Masih Ingatkah Kalian Tentang Sifat Sifat Cahaya Yang Pertama Itu Ada Cahaya Merambat Lurus Ketika Ada Cahaya Matahari Yang Mengenai Jendela Kamarmu Maka Cahayanya Akan Dirambatkan Secara Lurus Contoh Lainnya Ketika Kamu Menyenter Maka Senter Yang Kamu Gunakan Cahayanya Akan Lurus Yang Kedua Adalah Cahaya Dapat Menembus Benda Bening Ketika Kamu Contohnya Itu Menyenter Mangkok Yang Terbuat Dari Kaca Atau Plastik Maka Sentermu Akan Ditembuskan Karena Sifat Cahaya Itu Cahaya Menembus Benda Bening Yang Ketiga Ada Cahaya Dapat Dipantulkan Ini Ada Pemantulan Teratur Jika Permukaannya Itu Datar Dan Ada Pemantulan Baur Jika Permukaannya Itu Tidak Rata Contohnya Yang Sering Kita Ketahui Dalam Kehidupan Sehari-hari Itu Adalah Ketika Kamu Bercermin Maka Bayanganmu Akan Dipantulkan Kembali Karena Sifat Cahaya Adalah Dapat Dipantulkan Yang Keempat Adalah Cahaya Dapat Dibiasakan Bisa Dilihat Itu Ketika Kamu Memasukkan Pensil Kedalam Gelas Yang Berisi Air Maka Seolah-olah Akan Terlihat Seperti Patah Atau Bengkok Dan Yang Terakhir Cahaya Dapat Diuraikan Contohnya Adalah Pelangi Baik Anak-anak Sudah Faham ya Kita lanjut Masih Semangat Nomor Sembilan Tumbuhan Memerlukan Fotosintesis Unsur Yang Diperlukan Tumbuhan Dalam Proses Fotosintesis Adalah Jeng Jawabannya Betul Sekali C Karbon Dioksida Dan Cahaya Tau ya Prosesnya Gimana Karbon Dioksida Plus H2O Atau Air Dengan Bantuan Cahaya Matahari Akan Dirubah Menjadi C6 H12 O6 Atau Disebut Dengan Glukosa Dan Hasilnya Sampingannya Adalah Oksigen Yang Akan Kita Gunakan Untuk Bernafas Sepuluh Hewan Penyuk Rusa Bertandu Merak Dan Duyung Keberadaannya Perlu Dilestarikan Hal ini Bertujuan Untuk Apa Untuk Ya Jawabannya A Menjaga Keseimbangan Ekosistem Sesuai Dengan Komunitas Hewan-hewan Tersebut Karena Hewan-hewan Tersebut Memiliki Komunitas Yang Berbeda Beda Dari Sini Paham Ya Anak-anak Ya Semangat Wes Mari Yang Betul Adalah D Demam Berdara Dengan Cara Menguras Menutup Menggubur Benda Yang Penampung Air Karena Apa Nyamuk Itu Suka Tinggal Di Daerah Yang Ada Airnya Lanjut Ke Nomor 12 Bagian Yang Ditunjukkan Angka 1 Dan 2 Pada Gambar Di Samping Disebut Tulang Jawabannya Adalah D Tulang Dahi Dan Tulang Rahang Bawah Anak-anak Anak-anak Ini Usada Akan Jelaskan Bahwa Rangka Manusia Itu Secara Garis Besar Dibagi Menjadi Tiga Ada Rangka Kepala Atau Disebut Dengan Rangka Tengkora Ada Rangka Badan Dan Juga Ada Rangka Anggota Gerak Ini Termasuk Lengan Atas Lengan Bawah Kaki Atas Dan Kaki Bawah Itu Disebut Dengan Rangka Anggota Gerak Bisa Kalian Amati Itu Macam-macam Dali Rangka Manusia Ada Tulang Dahi Tulang Pipi Tulang Pelipis Rahang Atuk Rangka Rangka Badan Ada Tulang Selangka Ada Tulang Rusuk Ada Tulang Dada Ada Tulang Belakang Itu Termasuk Rangka Badan Kalau Rangka Anggota Gerak Rangka Badan Tadi Ada Tulang Ping Oke Ada Tulang Duduk Ada Tulang Kelangka Kalau Rangka Anggota Gerak Ada Apa Ini Lengan Atas Lengan Bawah Pengumpil Gasta Ya Tulang Pahak Tulang Kering Tulang Jari Jari Termasuk Tulang Anggota Gerak Oke Kita lanjut Ya Ke soal Berikutnya Menjemur Baju Basah Dia Menguap Membuat Agar Agar Membegung Meneteskan Ujung Lilin Yang Menyala Adalah Meleleh Berarti Nomor 13 Cak Yes Yes A Oke Selan Selan Selanjutnya Ini akan Ustazah Jelaskan Perubahan Wujud Benda Benda itu Ada Tiga Ada Benda Gas Ada Benda Caip Dari Padat Kegas Disebut Menyuplim Kalau Kebalikannya Dari gas Kepadat Adalah Mengkristal Contoh Menyuplim Itu apa Ketika kita Meletakkan kapur Barus Di dalam Lemari Kapur Barus Yang awalnya Padat Dia lama-lama Menghilang Menjadi gas Betul Ya Kalian punya Kapur Barus Letakkan Di lemari Yang awalnya Padat Bulat Satu bulan Kemudian Dia akan Menghilang Itu Namanya Menyuplim Yang kedua Adalah Mengkristal Ini bisa Kita lihat Di Freezernya Kalian Biasanya Ada Salju-salju Yang membeku Itu namanya Mengkristal Selanjutnya Kalau padat Menjadi Cair Disebut Mencair Ini banyak Contohnya Jika kamu Makan es krim Yang Yang awal Kebalikannya Kalau cair Menjadi padat Dia membeku Yang Selanjutnya Adalah Gas Menjadi Cair Disebut dengan Mengembun Kalau cair Menjadi gas Disebut menguat Yang ada Tanda-tanda Merahnya Itu berarti Dia memerlukan Kalor Kalor itu Panas Kalau yang Putih Itu dia Melepaskan Kalor Jadi dia Lebih dingin Oke Kita lanjutkan Ke nomor 14 Kabel Listrik Merupakan Bagian Penting Dalam Rangkaian Listrik Untuk itu Bahan yang Dipunakan Untuk membuatnya Harus Mempunyai Sifat Tentu Antara Lain Ketika Kamu Punya Kabel Maka Kabel Itu Bersifat Bagaimana Apakah Dia Keras Tentu Tidak Karena Di dalam Kabel Itu Ada Tembaga Tembaga Itu Sifatnya Lentuk Kuat Tahan Panas Serta Dia dapat Menghantarkan Listrik Dan Panas Dengan Baik Atau Disebut Dengan Benda Konduktor Kebalikannya Adalah Benda Isolator Dia Tidak Bisa Menghantarkan Panas Dan Listrik Dengan Baik Oke Kita Lanjut Ya Ke Nomor 15 Asih Semangat Ya Anak Kita Lanjutkan Ke Nomor 15 Silahkan Diperhatikan Gambar Yang Kalian Amati Ada Empat Gambar Yang Berbeda Yang Pertama Ada Anak Yang Sedang Mengerim Ketika Naik Sepeda Yang Kedua Ada Magnet Yang Diletakkan Dekat Dengan Paku Kemudian Paku Itu Tertari Yang Ketiga Ada Kipas Angin Dan Yang Keempat Ada Pohon Mangga Yang Buahnya Cukup Urutan Yang Benar Adalah Jawabannya C Yang Pertama Ialah Gaya Gesek Benda Itu Berhenti Gaya Gaya Gesek Semakin Tinggi Sebaliknya Semakin Halus Semakin Licin Permukaannya Maka Gaya Gesek Semakin Rendah Yang Kedua Adalah Gaya Magnet Magnet Itu Memiliki Dua Kutub Ada Kutub Utara Dan Kutub Selatan Jika Kedua Kutub Itu Didekatkan Misalkan Utara Dengan Utara Maka Dia Akan Tolak Menolak Tetapi Kalau Kutub Yang Berlawanan Didekatkan Maka Dia Akan Tarik Menarik Contohnya Ketika Kutub Utara Dan Kutub Selatan Didekatkan Dia Akan Tarik Menarik Kalau Sama-sama Jenisnya Dia Akan Tolak Menolak Yang Keempat Adalah Gaya Gravitasi Lanjut Ke Nomor 16 Hutan Merupakan Salah Satu Sumber Daya Yang Dapat Dimanfaatkan Manusia Untuk Memenuhi Kebutuhan Salah Satu Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tersebut Yaitu Apa Apakah Sebagai Bahan Bakar Angkutan Umum Tentunya Tidak Apakah Sebagai Bahan Baku Kertas Ya Jawabannya Bahan Baku Kertas Bangunan Dan Perabotan Rumah Tangga Ini Berasal Dari Pohon Jadi Kertas Kalian Tisu Kalian Itu Dia Asalnya Dari Pohon Kemudian Untuk Bahan Bangunan Contohnya Kayu Jati Perabotan Kayu Jati Itu Bisa Diambil Dari Sumber Daya Alam Dari Hutan Oke Anak Masih Semangat Ya Oke Silahkan Tarik Nafas Dulu Hembuskan Pelan Pelan Biar Fokus Lagi Tarik Nafas Lagi Hembuskan Pelan Pelan Lagi Oke Masih Semangat Ya Calon Juara Kita Lanjutkan Masih Os Os That's Good job Oke Boleh Kalau Mau Minum Silahkan Monggo Boleh Silahkan Boleh Minum Nanti Kalau tidak Minum Kehausan Kalau Kehausan Nanti Bisa Dehidrasi Oke Saya Terkasih Waktu 10 detik Untuk Minum Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Oke Waktu habis Kita fokus Kembali Ke Nomor Tujuh Tujuh Dasar Perhitungan Tahun Masahi Dan Tahun Hijriah Mempunyai Perbedaan Pernyataan Berikut Yang Paling Benar Apa Diinget-inget Ya Anak-anak Kalau Hijriah Itu Dia Revolusi Bulan Kalau Masahi Dia Revolusi Bumi Diinget-inget Kalau Hijriah Itu sama Dengan Komaria Yang Yang Bisa Bahasa Arab Komari Komarun Itu Artinya Bulan Hijriah Itu Berarti Dia Berdasarkan Revolusi Bulan Kalau Masahi Dia Berdasarkan Revolusi Bumi Berarti Jawabannya Apa Nomor 17 Jawabannya Do D Penanggalan Hijriah Didasarkan Pada Kala Revolusi Kalau Rotasi Bumi Pengaruhnya Terhadap Perubahan Siang Dan Malam Kalau Revolusi Bumi Berpengaruh Pada Musim Dan Penanggalan Masehi Kalau Revolusi Bulan Itu Berpengaruh Terhadap Penanggalan Hijriah 2,3 Oke Paham ya Kita lanjut ya Gak papa ya Waktunya Lebih ya Karena Tadi Mulainya Kita Agak Terlambat Ya Biar Ya us Gak papa Ya us Gak papa Ya us Gak papa Gak papa Gak papa Us Ya us Gak papa Gak papa Us Gak papa Us Apa ya Semangat ya Ya Tadi kita mulainya Agak terlambat Oke Ya Kita icebreaking dulu deh Oh kita habiskan dulu aja ya materinya ya Baru nanti icebreaking Oke Kita lanjut ke nomor 18 Makhluk hidup berikut yang merupakan suatu populasi Diinget-inget Ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, ada bioma, ada biosfer Kalau populasi yang mana jawabannya Seekor singa termasuk populasi Bukan Bukan Ayam musang serigala di hutan termasuk populasi Bukan Bukan Terus termasuk apa itu? Ayam musang serigala jika berkumpul di hutan dia membentuk Yuk Bentuk apa? Ekoseti, tikus, ular, kisawa Oke nanti habis ini kita usah ada jelasin Yang C Seluruh jerapa di padang rumput Benar Populasi Benar Ini populasi Oke Kita akan jelaskan Tingkat organisasi penghidupan Sudah kenal sebelumnya? Dimulai dari partikel yang sangat kecil Atau sering kita sebut dengan atom Selanjutnya Atom itu membentuk suatu molekul Molekul-molekul itu Membentuk suatu sel organel Organel sel Ada ribosom Ada centriol Ada inti sel Membentuk sel Jadi sel itu berisi ada inti sel dan juga ada organel-organel sel Yang mengatur sel itu adalah inti sel DNA-nya RNA-nya Semua aktif inti sel diatur oleh inti sel Selanjutnya sel-sel tersebut bergabung membentuk tisu Apa itu? What the meaning of tisu? Tisu ialah jaringan Ingat-ingat urutannya Dari sel ke jaringan Jaringan akan berkumpul bergabung membentuk organ Selanjutnya organ bergabung membentuk sistem organ Contohnya organ tadi contohnya apa? Paru-paru, jantung, lambung, pulang Termasuk organ Selanjutnya organ membentuk organ Ada sistem penyelahat Sistem penyelahat Sistem penyelahat Sistem penyelahat Sistem penyelahat Sistem-sistem tersebut bertanggung menjadi satu Membentuk organisme Atau individu Satuan individu Satuan individu bergabung membentuk populasi Contohnya kumpulan dari monyet-monyet Kumpulan dari kambing-kambing Itu disebut dengan populasi Selanjutnya populasi bergabung membentuk komunitas Komunitas Misalkan komunitas burun Komunitas tundra Itu komunitas Tadi bergabung lagi dengan alam Menjadi ekosistem Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik antara Makhluk hidup dengan lingkungannya Selanjutnya ekosistem itu Semakin besar Menjadi bioma Bioma itu wilayah yang sangat luas Yang dia memiliki sifat geografis yang sama Selanjutnya bioma tersebut Semakin luas menjadi biosfer Biosfer ini bisa meliputi Ada Litosfer Ada atmosfer Ada hidrosfer Maksudnya apa? Litosfer itu batu-batuan Hidrosfer itu air Ada sifat air Dan juga ada atmosfer Lapisan udara yang menyeling Tempat kita tinggal itu Namanya Biosfer Oke? Anak-anak dari sini Sudah paham ya? Ya Ya Nah Nanti-nya Nomor sembilan kelas Bila sebuah magnet Dideksatkan pada Besi Maka apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah C Serbuk besi Paling banyak pada ujung magnet batang Ingat-ingat ya Tadi Kutub magnet ada berapa? Dua Ada kutub utara Dan ada kutub selatan Selanjutnya Kutub-kutub tersebut Akan membentuk garis Yang dia keluar dari utara menuju ke selatan Diingat-ingat Garis magnet itu selalu keluar dari utara menuju ke selatan Singkatannya Us Utara ke selatan Oke? Di situ ada gambar yang bulat-bulat ini Namanya apa? Medan magnet Apa itu medan magnet? Daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet Gaya magnet Yang paling kuat terletak di ujung-ujungnya Jika magnet batang ini dipotong Dia tetap memiliki dua kutub lagi Ada utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan Dan perlu diingat-ingat Jika dua kutub yang berlawanan Saling didekatkan Maka dia akan Tarik-menarik Kalau Kutubnya Sama Saling didekatkan Maka dia akan Tolak Menolak Oke? Kita lanjutkan soal Ke nomor 15 Kok jadi coret-coret gini ya? Screennya Bukan saya Bukan aku Us 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 kita lanjut ya ke nomor 20 tinggal sedikit lagi semangat ya lanjut ke nomor 20 perhatikan rantai makanan berikut ada rumput kelinci ular-ulang dagung belalang patak ular satu sampai empat perdidik sawah apakah padi apakah terputus penjelasan ustadah? tidak ada suaranya tidak kedengaran apakah terputus penjelasan ustadah? iya iya ulangi nomor 20 iya terputus us suaranya oke baik bisa gak ulangi lagi maaf ya nomor 20 jawabannya apa nak nomor 20 nak? jawabannya T T dan T T T tulang menjadi salah satu komponen penting bagi tubuh antara pernyataan berikut yang bukan merupakan fungsi tulang fungsi tulang apa aja banyak yang bukan yang maaf jawabannya yang pastinya A kenapa kok jawabannya bukan A lokasi utama jaringan syaraf tubuh gimana anak lokasi utama jaringan syaraf tubuh itu terletak di di otak di otak bukan di tulang oke paham ya nomor 21 ya paham 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 nomor paham 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 jarum pada buka selalu bergerak menuju arah utara yang pergerakan jarum tersebut di penanggung oleh jaringan adalah tiga lagi saya kaya magnet kaya magnet disini yang belum tahu magnet itu sudah beri contoh magnet magnet itu selalu memiliki selalu menuju ke arah utara dan selatanya bumi ingat-ingat nord utara jadi ini magnet magnet yang berbentuk jarum lalu dari jawab arah utub pada jarum itu berlawanan dengan arah utub bumi demikian terus suaranya enggak jelas ustada suaranya enggak jelas jelas putus jelas 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 ustada ulangi lagi arah utub pada jarum itu berlawanan dengan arah utub bumi kenapa demikian ini nord kaki utara south selatan berarti yang arah sini itu selatan kutub selatanya bumi yang bawah kutub utaranya bumi kenapa demikian karena kutub-kutub magnet dia akan tarik menarik ke kutub yang berlawanan jadi kalau ini sama-sama selatanya maka dia tolak-menolak makanya yang sebelah sini adalah kutub utara kutub utara bumi dia kompasnya selatan sudah paham ya dari sini paham tentang kompas paham 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 pada kompas itu selalu menunjukkan arah yang berlawanan dari kutub bumi kita lanjut ke nomor 23 berdasarkan arah geraknya persendian pada tempur ngelutut termasuk jenis sendi jawabannya adalah eksel sendi itu ada tiga anak-anak ya ada sendi mati ada sendi mati ada sendi kapu dan ada sendi gerak kalau sendi mati contohnya adalah kepala atau pengkorak kalau sendi kapu contohnya adalah tulang belakang kalau sendi gerak banyak ya contohnya bisa kalian lihat di gambarnya Ustada Ustada matikan kamera sebentar aja Ustada kok gak kelihatan sudah matikan video terlihat Adalah contoh dari sendi gerak. Jadi macam-macamnya ada beberapa macam. Ada sendi peluru, ada sendi putar, ada sendi engsel, sendi luncur, dan sendi pelana. Itu contohnya ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Dua soal menuju soal terakhir. Ya, disini selesai. Sudah, Ustazah sudah terlihat, Mak? Ustazah. 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 Oke, good. Jawabannya. Jawabannya Paus. Jawabannya Paus. 24C. 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 Ini Paus. Ini Paus. Ini Paus. Ini Paus. 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 Insan Insan Bagus Kecil sekali Ada 25 Ada hewan apa itu? Piumartin 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 Jawabannya C Apa arti dari OVOVIPAR? Telur dan melahirkan Telur dan melahirkan Telur dan melahirkan Pusing Jadi yang dimaksud dengan OVOVIPAR Bertelur dan melahirkan itu ialah Telurnya itu berkembang di dalam tubuh Kalau hewan melahirkan Itu kan calon anaknya itu kan mendapat makanan dari inggris Tetapi kalau hewan OVOVIPAR Embryo atau calon anaknya itu Dia mendapat makanan dari telur Berkembang Lelahirkan Makan-akan dia dilahirkan Tapi dia berkembang Kalau OVOVIPAR itu OMA OVOVIPAR Berkembang Kalau OVOVIPAR Adalah Mola Lelahirkan Oke Terima kasih anak-anak Ada pertanyaan? Tidak Tidak ada 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 Siap Pertanyaan mau habis Pertanyaan mau habis Pertanyaan mau habis 37% Pertanyaan ada waktu Dua menit untuk Tanya jawab Gak ada Ada Gak 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 ada Silahkan beri senyuman Kalian yang termanis Siap ya anak-anak ya Kita senyum Dalam hitungan tiga Akan dipotret Bisa ada Oke Bentar Bentar Bisa dulu Bisa dulu Nyum Nyum ya Yap Satu Dua Akan Tak dia Akan Lim Bak Kerja Sepat Terima kasih Salah calon sang juara Atas perhatiannya Salah kenal dari Untuk kalian Selalu sehat ya Jangan lupa untuk kesehatan Bagaimana kalau tidak Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih